Ini tidak berarti bahwa Yesus beristirahat atau bermalas-malasan di surga. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan ala. Berarti Yesus istirahat. Yesus berhenti kerja, Yesus nganggur, tidak ada pekerjaan. Tidak. Ini tidak boleh diartikan seperti itu. Pada waktu Yesus naik ke surga, misinya di dunia, pekerjaannya di dunia ini untuk penembusan dosa sudah selesai. Tapi pekerjaan yang lain belum selesai. Maka dia naik ke surga, dia melanjutkan pekerjaannya yang harus dia lakukan dan belum selesai. Kalau begitu saudara, waktu Yesus sudah di surga dan mendapatkan tempat terhormat tertinggi di sana, apa yang dia lakukan di sana? Yesus bikin apa di surga? Dengan kata lain seperti itu. Nah, Yesus yang naik ke surga itu, dia melakukan beberapa hal. Pertama adalah, dia memerintah sebagai raja. Coba mari kita memperhatikan Masmur 110, ayat yang pertama dan kedua. Masmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku. Sampai ku buat musuhmu menjadi tumpuan kakimu, tongkat kekuatanmu diulurkan Tuhan dari Sion, memerintah di antara musuhmu. Ayat satu, duduklah di sebelah kananku. Ayat dua, memerintah di antara musuhmu. Berarti duduk di sebelah kanan Allah, itu berkaitan dengan pemerintahan. Masmur 110 ini, dikenal sebagai Masmur Mesianik. Karena apa? Daud berkata, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Siapa Tuhan dari Daud? Itu Mesias atau Kristus. Jadi ini Masmur Mesianik, Masmur yang menggambarkan tentang Kristus. Berarti Kristus akan duduk di sebelah kanan yang maha besar. Dan dia akan memerintah. Berarti dari surga, Kristus memerintah sebagai Raja. Dia memerintah sebagai Raja atas surga. Atas seluruh bumi dengan segala isinya. Dan juga dia memerintah atas gerejanya. Sebagai Raja, segala sesuatu ditaklukan di bawah kaki dia. Coba kita lihat tadi Masmur 110. Dikatakan begini. Duduklah di sebelah kananku. Sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Berarti ketika Kristus memerintah sebagai Raja. Semua musuh tunduk. 1 Petrus 3 ayat 21-22. Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Yang duduk di sebelah kanan Allah. Setelah dia naik ke surga. Sesudah segala malaikat, kuasa, kekuatan ditaklukan kepadanya. Segala malaikat, segala kuasa, segala kekuatan ditaklukan dihadapan Yesus. Efesus 1 ayat 20-21. Mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah, penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja. Melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Dan waktu di dunia, Yesus mengatakan Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Berarti Yesus memerintah sebagai Raja. Tidak ada kekuatan apapun. Tidak ada kuasa apapun. Tidak ada kerajaan apapun yang tidak tunduk kepada dia. Semuanya takluk di bawah dia. Di dunia ini, kita seringkali takut terhadap kuasa-kuasa. Atau juga kekuatan-kekuatan dari dunia ini. Tapi kalau kita sadar, Kristus Juru Selamat kita. Sudah memerintah sebagai Raja dari surga. Dan seluruh kuasa takluk pada dia. Apa yang bisa kita takutkan? Kemarin saya baca satu status orang di Facebook. Dia bilang begini. Kalau mau ucapkan turut berduka cita, ya silahkan. Tapi tolong jangan tak-tak betal lagi itu foto-foto mayat. Mengganggu saja bikin tidak bisa tidur. Jadi rupanya kalau orang tak-tak ada foto orang berduka. Terutama di dalam peti. Ini orang tidak bisa tidur. Ada orang juga yang jadi Kristen tapi sampai sekarang lewat kuburan masih takut. Kalau di gereja dia menyanyi enak. Kita buat iblis gemetar. Begitu lewat kuburan dia yang gemetar. Sudara, segala kuasa, kekuatan, kerajaan, atau apapun takluk di bawah Kristus. Semua tunduk pada Kristus yang memerintah sebagai Raja. Kemarin waktu ibadah rumah tangga di Pak Tong Wake. Abis ibadah kami masih cerita banyak soal dunia setan-setan. Ya. Dan memang kita memang harus mengakui bahwa setan ada. Kalau tidak mengakui setan ada itu bahaya. Mau perang tapi anggap lawan tidak ada itu bahaya. Ya. Setan itu ada, kuasanya ada. Dan kami berbincang-bincang dan lalu muncul informasi di sana bahwa dari pernah diadakan konferensi okultisme dari seluruh dunia. Dan Alor juara dua di seluruh dunia. Juara satu dari Afrika tapi juara dua dari Alor. Itu hebat. Kenapa? Karena konferensinya di Afrika orang Alor pergi dengan terbang. Rasanya kalau melihat semua itu kita begitu ketakutan. Karena kuasa yang begitu besar di atas kita. Tapi saudara-saudara, Kristus yang memerintah. Segala kuasa, kekuatan ditaklukan di bawah. Ya. Karena itu apa yang mesti kita takutkan. Jikalau Kristus memerintah atas kita. Juru selamat kita yang memerintah. Yesus Raja. Dia Raja atas sorga. Raja atas seluruh bumi dengan segala isinya. Dia Raja atas gereja. Kalau dia adalah Raja, agungkanlah dia. Masmur 97 ayat 1. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersuka cita. Tadi kita menyanyi. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah dia. Jikalau dia Raja, sembahlah dia sungguh-sungguh. Jikalau dia Raja, hormati dia. Terutama di dalam beribadah. Hormati dia. Karena kita sementara menghadap. Kita sementara beribadah. Kita sementara memuji dan menyembah Raja. Dari segala Raja. Billy Graham, beberapa dekade sebelumnya dikenal sebagai penasihat pribadi, rohani dari Presiden-Presiden Amerika. Baru sampai Barack Obama saja dia stop. Tapi sebelumnya dia adalah penasihat rohani dari para Presiden Amerika. Presiden Amerika meminta petunjuk rohani dari Billy Graham, penginjil besar itu. Dan Billy Graham biasa berdoa. Kalau dia berdoa, dia bilang kepada semua orang dalam rumahnya. Jikalau saya berdoa, tidak boleh ada yang ganggu. Tapi satu kali ketika Billy Graham sedang berdoa, pembantunya ketok pintu. Lalu Billy Graham terus berdoa, tapi pembantu terus ketok pintu. Billy Graham keluar, ada apa? Dia bilang, Pak Billy Graham ada telepon. Lalu Billy Graham bilang, sudah tidakkah sudah saya bilang. Kalau saya berdoa, tidak boleh ada gangguan. Tapi pembantunya bilang, tapi ini bukan telepon sembarang telepon. Ini telepon dari Presiden Amerika. Lalu Billy Graham bilang, bilang kepada Presiden, saya lagi bicara dengan raja segala raja. Dia tunggu. Berarti di sini, Billy Graham tahu, Yesus raja segala raja. Dia begitu hormat kepada Yesus Kristus. Sampai dia menomorduakan seorang Presiden.